Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Indra Gerilir. Kali ini, dua unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Jalan Sederhana Gang Prapat Sembilan Hulu hangus di lalap api. Berdasarkan informasi yang didapat dari pihak kepolisian, kebakaran terjadi sekitar pukul 4.40 dini hari. Berkat kesigapan dari para petugas gabungan Pumadam Kebakaran, BPPD, TNI, Polri, PSMTI, Padupai, dan masyarakat, api dapat dipadamkan pada pukul 6 pagi. Ada pun rumah yang hangus adalah milik Arba Iyah yang sehari-hari bekerja menjual sarapan, dan rumah milik Arsyad, seorang pedagang. Dalam peristiwa tersebut, dua unit rumah hangus terbakar, satu unit mengalami rusak berat, satu orang dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar, dan kerugian ditaksir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan akibat dari kebakaran tersebut. Dari Tendilahan, Tim Gemilang Televisi melaporkan.